Korlantas Polri resmi menghentikan sistem one-way dari km 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga km 72 tol Cipali. Hal tersebut disampaikan oleh Kak Korlantas Polri Ejen Pol A. An Suhanan di kantor Jasa Marga km 70 gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Korlantas Polri resmi menghentikan sistem one-way dari km 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga km 72 tol Cipali. Hal tersebut disampaikan Kak Korlantas Polri Ejen Pol A. An Suhanan di kantor Jasa Marga km 70 gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Arus balik dari jalur Pantura saat ini masih dalam batas normal. Kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas yang terdapat di beberapa titik. Sementara itu, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek dari km 70 hingga km 47 saat ini masih membuka 3 lajur, di mana nantinya akan diberkecil menjadi 2 lajur. Jadi untuk pelaksanaan one-way dari km 414 sampai dengan km 72, tadi jam 8.00 kita sudah tutup. Untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan 2 arah. Artinya sudah menjadi arus lintas normal. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka 3 lajur petraflow. Sedang proses untuk memperkecil menjadi 2 lajur. Karena situasi arus lintas dari Transjawa, kemudian dari mana, Selatan, Bandung, ini menunjukkan angka yang melandai. Untuk pantura, ini pantura sekurang-kurangnya sampai tadi malam, saya terus melihat dampak dari pemberlakuan one-way pada saat arus balik terutama. Ini secara umum masih rame, lancar, tidak ada kemacetan yang berarti, tidak sampai setak. Pak Kor Lantas menyampaikan terdapat 30 persen pemudik yang belum kembali. Jika dibagi dengan pelaksanaan walk from home pada 16 hingga 17 April, maka masing-masing akan tersisa 15 persen pemudik saja. Lebih lanjut, Pak Kor Lantas mengatakan, pada jalur wisata saat hari H lebaran hingga H plus 3 mengalami peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan beberapa rekaya selalu lintas untuk mengurai kepadatan. Irjen Pol A. Ansuanan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan kegiatan arus mudik balik lebaran 2024 hingga lancar. Tim Humas NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV.